Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala FF U19 2024 hari ini, beserta kelasemen serta jadwal selanjutnya Piala FF 2024. Selasa 23 Juli 2024 Pertandingan Filipina vs Timur Leste berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Filipina. Pertandingan Kamboja vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pertandingan Australia vs Vietnam berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Australia. Pertandingan Myanmar vs Laos berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertandingan Brunei Darussalam vs Thailand berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Thailand. Pertandingan Singapura vs Malaysia berakhir dengan skor 0-5 untuk kemenangan Malaysia. Pertandingan Timnas Indonesia vs Timur Leste berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Kamboja vs Filipina berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Kamboja. Kelasemen sementara Grup A Piala AFF U-19 2024 hari ini, selasa 23 Juli 2024. Pertama, Timnas Indonesia dengan 9 poin. Kedua, Kamboja dengan 3 poin. Ketiga, Filipina dengan 3 poin. Keempat, Timur Leste dengan 3 poin. Selanjutnya, kelasemen sementara Grup B Piala AFF U-19 2024. Pertama, Australia dengan 6 poin. Kedua, Myanmar dengan 2 poin. Ketiga, Vietnam dengan 1 poin. Keempat, Laos dengan 1 poin. Kemudian, kelasemen sementara Grup C Piala AFF U-19 2024. Pertama, Malaysia dengan 6 poin. Kedua, Thailand dengan 6 poin. Ketiga, Singapura dengan 0 poin. Keempat, Brunei Darussalam dengan 0 poin. Jadwal Piala AFF U-19 2024 selanjutnya. Rabu 24 Juli 2024, Laos vs Vietnam jam 3 sore. Dilanjutkan, Myanmar vs Australia jam setengah 8 malam. Kamis, 25 Juli 2024, Malaysia vs Thailand jam 3 sore. Dilanjutkan, Singapura vs Brunei Darussalam jam setengah 8 malam. Berikut negara yang memastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF U-19 2024. Pertama, Timnas Indonesia dari Grup A. Kedua, Australia dari Grup B. Ketiga, Malaysia dengan Thailand dari Grup C. Daftar tim runner-up terbaik sementara Piala AFF U-19 2024 hari ini. Selasa, 23 Juli 2024. Pertama, Thailand. Kedua, Timur Leste. Dan ketiga, Myanmar. Daftar tim yang gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Pertama, Timur Leste. Kedua, Filipina. Ketiga, Kamboja. Keempat, Myanmar. Kelima, Vietnam. Keenam, Laos. Ketujuh, Singapura. Dan kedelapan, Brunei Darussalam.